We sing for you Jadi dari sekian banyak email yang udah masuk ke We sing for you Salah satunya adalah email dari Vanya Nah sebentar lagi hari minggu besok tanggal 8 Angel tuh mau pergi ke US buat melanjutin kuehnya disana Kita merasa kehilangan banget Dan kueh khususnya pengen banget ngasih penjutan buat Angel Jadi untuk episode kali ini kita memberikan sesuatu yang berbeda Kita pengen memberikan surprise juga bukan ke target tapi ke wisher kita juga Jadi wisher kita ini diundang seolah-olah untuk membicarakan cerita yang ingin dibawa di We sing for you Jadi wisher kita ketemu dengan produser bermaksud untuk bercerita mungkin gak untuk memberikan surprise ke targetnya nanti Dia itu mau ke kapan sih Nah kita akan menyebabkan salah satu temannya yaitu Talita Untuk ikut dalam mini surprise show kita Ini kita belum pernah coba nih skenario kayak gini Jadi kita akan coba bikin farewell nanti di hari Jumat Ya nanti Angel bakalan ikut jadi dancer Jadi pokoknya ini tuh rora ngajakin buat acara itu We sing for you Tapi kita kayak surprisein orang gitu Oh ya 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 Pasti nanti hari minggu saat kita mau pisah di airport Perasaan gue sih pasti kalau berpisah sama Angel udah pasti sedih ya Terus pasti merasa kehilangan Ya gak tau lah gak bisa diungkapin dengan kata-kata Udah pasti sedih banget lah pasti Kalau menurut gue reaksi Angel ketika ini ditayangin Di sana pasti dia kan juga bisa lihat dari youtube kan ya Dia pasti bakal sedih banget sih Mungkin pengen pulang makanya supaya dia cepet-cepet pulang Di sana sekolah yang benar Pokoknya cepetin selesainya semuanya dengan cepet Jadi bisa balik lagi disini sama kita kumpul lagi sama-sama Jadi ceritanya itu Ada seorang sahabat yang dia ingin minta maaf Ke temannya karena dia melakukan sesuatu kebohongan Ya Tapi bohong Tapi itu skenario palsunya Yang sebenarnya adalah dia temenan berempat yang tiga ini mau ngasih surprise Karena satu orang ini dia akan pergi sekolah ke Amerika Apakah ini sebuah kebohongan? Enggak juga Karena mereka memang ingin meminta maaf kepada seorang sahabatnya yang namanya Angel Karena udah dibohongin diajak jadi penari untuk sebuah super farewell show kita kali ini Target dan wishernya akan ikutan kita latihan nari Skenario episode kali ini jauh lebih sulit karena kita melibatkan wisher dan target kita di show Karena itu gue harus mengumpulkan talent-talent gue untuk gue brief dulu Nanti pas show-nya pun gak boleh ada yang membicarakan Karena dia akan ikutan show, dia akan ikutan beres-beres siap-siap sama kalian Nah itu yang membuat ini jadi sedikit tricky sih gitu Eh yang ini gimana sih yang gitu-gitunya Nah itu dipersiapkan dari sekarang aja ya Jadi tengah-tengah kita latihan Semua talent kita udah mulai latihan Wisher dan targetnya udah dateng untuk bergabung bersama kita latihan koreografi Wah ini gimana nih mereka udah dateng, terus kita udah mulai latihan, terus gue langsung kenalin aja Dan pura-pura kalian membiasakan diri aja kayak mereka ini hanya talent kita yang akan kita hire untuk show wishing for you nanti One, two, three, four Karena skenario awal kita itu adalah menjebak target kita di dalam show wishing for you Dia tuh sebagai talent kita jadi gue tuh yang muter otak sedikit gimana alasan apa yang bikin supaya si Angel ini bisa ada blocknya di depan Sasa, sini, Gloria, sini Jadi kebutuhan blocking itu sangat penting sekali dan Angel ini harus punya blocking di depan Setelah gue mikir-mikir oke kita urutin dari tinggi badan kali ya Dia kan paling kecil nih dia paling depan, nah itu make sense sih Setelah itu karena akan kita jebak di dalam kolaborasi dance semuanya nanti tuh dia akan di tengah-tengah Jadi gue butuh blocking, dia paling depan Di depan gue Di bawah? Iya, ini samping-samping ini gimmick awal gimmick awal Ngobrol-gobrol-gobrol-gobrol karena buat tukeran sama dia Ini ada, one, two, three, four, tuh kodenya one, two, three, four, baru tetetetet Ya, yang depan jangan salah ya Sempet gabung latihannya barang kita Sempet kita gabung tadi latihan barang mereka Aduh rasanya gimana ya, deg-degan banget lah maksudnya Takut tau juga sih Takut dia curiga apa sama kita karena muka kita juga gak bisa Dan emang kebetulan mereka ini talent yang baru ya disini ya Jadi mereka baru bener-bener pertama kali juga ikut disini Jadi kita jadi agak bingung juga gimana cara nyimpen rasanya atau gimana Menghindar sih, kalo saya sih lebih menghindar biar gak ditanya Poreografi udah aman? Aman Iya Pas Tumi nanti langsung di BBM sama talent kebun ikutnya ya Setelah mereka selesai mendapatkan koreografi dari Roro Gue harus briefing dan mengumpulkan mereka Berpura-pura kalo latihan ini udah selesai dan mereka semua sudah boleh pulang Padahal talent-talent kita tuh cuma pura-pura bersiap pulang Tapi latihan lagi untuk mempersiapkan surprise sesungguhnya Nama aku Prita Nama aku Angel Nama aku Talita Nama aku Angel Pertama kali sih kita senang ya Soalnya kita bisa bantu Wishing For You Kita bisa bantu dancer, kita bisa bantu kliennya juga gitu Jadi kita senang aja sih kita ikut acara ini gitu Sahabatan itu menurut gue kayak keluarga, ya keduanya keluarga Jadi dimana-mana kalo misalnya suka duka biasanya sahabat yang ada gitu Ya dan kebetulan kayak karena kita berempat juga sahabat berempat Terus tau sahabat, papa mau minta maaf ke sahabat Jadi kayaknya kena aja sih gitu Jadi di show kita kali ini mood yang akan diangkat tuh sebenernya happy-happy aja Jadi awalnya itu kita pake K-pop yang menyenangkan lah Jadi dia tuh bersemangat setelah itu akan masuk I'll Be There For You Dimana itu menggambarkan tentang persahabatan Karena itu theme songnya Friends Nah di tengah-tengah itu kita akan masukin element of surprise Dimana aku akan masukin dance menggunakan properti kain yang belum pernah kita lakukan Jadi ada kain warna pink, hijau, orange dan biru ini Akan menjadi suatu jeratan gitu Kita akan menjerat si target itu Supaya dia tuh gak akan kemana-mana Karena setelah itu kita akan bikin dia nonton VT Kesulitannya dalam mengatur kain itu kan bentuknya juga panjang Terus harus dipegang sama dancers Ngatur trafficnya itu paling susah Untuk bikin konfigurasi itu kan Gak semudah dengan tangan kosong Jadi ngatur trafficnya ini harus lewat mana Lewat atasnya gimana Supaya dia tetap merasa nyaman Tapi bisa awkward juga Tapi kita cuma butuh sekitar 15 menit dan udah aman sih menurut gue Udah bagus